Sobat Fobi, Kisore Mahbubani, seorang diplomat ulung Singapura mengatakan Amerika Serikat telah salah memilih lawan tanding dengan Cina, ujarnya. Nah ini pernyataan serius Sobat Fobi, kok bisa-bisanya dominasi Amerika Serikat dipertanyakan. Nah diplomat Mahbubani ini dalam bukunya yang berjudul The Asian 21st Century atau abad 21 abad Asia ini memang sangat optimistis tentang kebangkitan Asia menelakalahkan dominasi Amerika di abad 21 ini. Dan tentu ini bukan tanpa alasan Sobat Fobi, pertumbuhan ekonomi dunia tercepat dalam 20 atau bahkan 30 tahun terakhir itu terjadi di Asia bukan di Amerika Serikat. Bayangkan pada tahun 2000 yang lalu, kala itu Cina masih merangkak. Pendapatan per kapita Amerika itu 8 kali lipat lebih besar dari Cina. 8 kali lipat. Nah sekarang Cina ini mulai ngebut dan hampir memutar balik keadaan. Dimana pendapatan per kapita Amerika sekarang cuma 1,5 kali lebih besar dari Cina. Dari 8 kali sekarang hanya 1,5 kali lebih besar. Nah ternyata nggak cuma Cina dan Asia Timur yang bangkit, tapi juga kita terutama negara-negara ASEAN melesat cepat. Sebagai gambaran nih Sobat Fobi, 23 tahun lalu ekonomi Jepang itu sama 8 kali lipat lebih besar dibanding negara ASEAN. Tapi sekarang ekonomi Jepang cuma lebih besar 1,5 kali lipat dibanding negara-negara ASEAN. Artinya apa Sobat Fobi? Artinya memang ada pergeseran kekuatan dunia yang sedang sangat besar terjadi. Mereka yang dulu berkuasa ini mulai pudar kuasanya, dominasinya. Dan mereka yang dulu lemah itu mulai menunjukkan sinarnya. Nah di episode Filosofi Robi kali ini, kita akan bahas era bangkitnya kekuatan Asia termasuk bangkitnya Indonesia. Ini penting Sobat Fobi karena wacana ini bukan sekedar isu atau bisik-bisik tetangga semata, tapi memang benar-benar terjadi di hadapan mata kita. Sobat Fobi, dulu di abad yang lalu, abad ke-20 setelah Perang Dunia usai, hegemoni Eropa itu hancur turun karena perang dan bergeser ke Amerika Serikat yang mulai bangkit berkuasa. Nah saya akan ceritakan ini. Jadi saat itu setelah Perang Dunia II, dunia memasuki era polarisasi antara Amerika Serikat di Barat dan Uni Soviet di Timur. Nah dua negara super power ini saling berbut kuasa, saling berlomba menjadi yang terhebat terkuat. Inilah yang disebut sebagai era Perang Dingin. Perang yang tidak terang-terangan, tetapi lebih ke berlomba-lomba membuat senjata dan saling mempengaruhi, supaya dianggap lebih berkuasa. Nah memang Perang Dingin abad 20 ini fokusnya di kekuatan militer Sobat Fobi. Kalau Amerika bikin tank, Soviet balas bikin pesawat. Soviet bisa bikin roket, Amerika bikin bom atom misalnya. Seperti itu. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Meskipun Sobat Fobi, Perang Dingin ini sebetulnya nggak sepenuhnya terjadi tanpa tembak senjata, Amerika dan Soviet justru bertarung menggunakan negara-negara bonekanya di berbagai belahan dunia. Sebut saja misalnya ada Perang Korea, di mana Korea Utara didukung Uni Soviet dan Korea Selatan didukung Amerika. Juga ada Perang Vietnam, lagi-lagi ada Vietnam Utara dukung oleh Uni Soviet saat itu dan Vietnam Selatan oleh Amerika. Lalu juga ada negara Jerman yang terbelah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah inilah yang disebut sebagai Perang Proksi. Di mana si negara super power yang sebetulnya berkonflik ini menggerakkan negara-negara lain di kubunya masing-masing untuk berperang atas nama negara super power tadi. Jadi negara-negara kecilah yang menjadi korban. Nah semua ini terus terjadi hingga akhirnya Uni Soviet gagal bertahan dan runtuh secara ekonomi bahkan jadi bubar, pecah kongsi dan menjadi negara-negara yang kita kenal sekarang sebagai Rusia, Ukraina, Belarusia, Moldova, dan lain-lain. Nah ini pun yang menandakan berakhirnya Perang Dingin dan berjayalah Amerika Serikat sebagai penguasa tunggal di dunia. Jadi itulah kenapa negara Barat dianggap sangat kuat sekarang. Karena mereka menang Perang Dingin. Tapi Sobat Fobi, di mana ada penguasa pasti ada oposisi. Kita pun segera memulai era baru, era Perang Dingin baru di abad 21. Nah Sobat Fobi, abad ke-19 adalah abad Eropa. Di mana pusat ekonomi, politik, dan budaya ada di Eropa. Abad 20, abadnya Amerika. Kita tahu betul sekuat apa hegemoni Amerika di abad 20 yang lalu. Nah sekarang saya percaya abad ke-21 adalah abadnya Asia. Inilah giri dan Asia menunjukkan taringnya. Saya ceritakan nih kenapa bisa gini. Nah di saat Amerika Serikat menikmati masa kejayaannya sebagai penguasa tunggal dunia ya, ada sebuah negara yang saat itu miskin tapi giat bekerja membangun negerinya. Negara itu adalah Cina atau RRC, Republik Raya Cina. Negara yang berhasil membangun kekuatan ekonominya dengan sangat cepat. Bayangin Sobat Fobi, di tahun 1991 saat Perang Dingin selesai, GDP Cina itu kira-kira hanya hampir 400 miliar dolar. Tapi di tahun 2022 kemarin, GDP Cina, kekuatan ekonomi Cina itu sudah melesat menjadi lebih hampir 18 triliun dolar. Mendekati Amerika yang ada di angka 25 triliun dolar. Jadi ngebut sekali naiknya. Cina pun sekarang menjadi pemain global baru. Bahkan menjadi penantang hegemoni Amerika Serikat. Nah Sobat Fobi, sekarang kita memasuki era Perang Dingin baru. Perang dingin yang tidak hanya soal senjata tapi lebih pada kekuatan ekonomi. Inilah era Perang Dingin baru antara Amerika Serikat di barat dengan Cina di timur. Nah kedua negara super power ini memperbutkan pasar, berlomba, menciptakan produk yang disukai dunia. Kita bisa lihat Amerika punya iPhone, Tesla, Meta hingga Google. Sementara Cina kita tahu punya Xiaomi, Wuling hingga TikTok. Nah di era Perang Dingin ini, Cina dan Asia itu sangat-sangat diuntungkan. Kalau bicara ekonomi, medan perangnya pasti di lokasi yang banyak konsumen, yang banyak penduduknya, yang populasinya tinggi. Maka Asia jadi sasaran. Bagaimana tidak hampir 60% populasi penduduk dunia ini ada di Asia. Dari mulai Cina, Jepang, Malaysia hingga Indonesia. Nah di situasi ini, Cina tentu sangat diuntungkan secara geografis. Dan juga karena ada kesamaan atau kemiripan kultur sesama negara Asia. Maka itu Presiden Obama itu mengubah haluan fokus kebijakan luar negeri Amerika dengan mengatakan Pivot to Asia atau menjadi berpaling menghadap ke Asia. Nah awalnya Presiden Obama itu mau pakai pendekatan bersahabat ke Cina. Jadi diajak lebih rat kerjasamanya. Karena Obama sadar bahwa bangkitnya Asia ini adalah sebuah keniscayaan. Nggak bisa dicegah lagi. Dan bersahabat dengan negara-negara Asia yang baru bangkit ini akan menjadi kunci keberhasilan untuk Amerika Serikat. Nah tapi strategi ini berubah semua pada saat Presiden Donald Trump berkuasa. Presiden Donald Trump justru melihat Cina itu sebagai ancaman besar. Karena dia kesal. Karena neraca perdagangan Amerika dengan Cina itu selalu defisit. Alias selalu menguntungkan Cina. Artinya apa? Artinya produk Cina itu lebih menguasai pasar-pasar di Amerika dibanding produk Amerika di Cina. Maka itu Trump segera memasang segala macam jenis pajak untuk produk-produk yang berasal dari Cina. Artinya produk yang asal jadi Cina jadi mahal di Amerika. Misalnya panel surya harus ditambah pajak sampai 30%. Mesin cuci yang dibuat di Cina kalau dijual di Amerika ditambahin pajak 20%. Belum lagi barang-barang mentah seperti baja, aluminium itu semua dipajakin dengan besar. Nah dengan pajak-pajak yang besar mahal ini tentunya orang Amerika nggak mau beli produk-produk Cina ini karena mahal. Sehingga beralih ke produk-produk buatan dalam negeri Amerika yang lebih murah. Nah kebijakan ini fenomen ini disebut proteksionisme. Jadi memproteksi produk-produk dalam negeri dari produk luar negeri dengan memberikan pajak yang tinggi untuk produk luar negeri. Nah tapi nggak mau kalah Cina pun membalas. Memasang pajak tinggi untuk produk-produk Amerika supaya produk Amerika itu nggak laku di Cina. Misalnya nih dari mulai daging babi hingga aluminium itu dikasih pajak sampai 25%. Komoditas-komoditas Amerika dari buah apel sampai kacang almon itu dikenai juga pajak sampai 15%. Itu contoh aja. Nah kira-kira siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari perang dagang ini, dari perang dingin ekonomi ini. Dan tentunya apa dampaknya bagi Indonesia. Sobat Fobi, bangkitnya Asia adalah keniscayaan. Dulu kita hanya dilihat itu sebagai pasar aja. Karena penduduk kita banyak, konsumen kita banyak, maka orang jualan di Indonesia. Tapi sekarang kita mulai dianggap sebagai pemain global juga. Industri Cina memang lagi berkembang sangat pesat. Barang-barang made in China tersebar di mana-mana. Belum lagi ada produk-produk teknologi seperti Samsung dari Korea Selatan, tekstil seperti Uniqlo dari Jepang sampai baterai listrik dari Indonesia nanti. Nah segala komoditas masa depan ini ada di Asia Sobat Fobi. Nah tapi jangan sampai Asia ini lagi melesat maju, Indonesia cuma bermalas-malasan atau bahkan berkonflik, berantem melulu. Maka itu Presiden Jokowi sadar betul kesempatan emas ini. Indonesia harus kerja keras mengenjot ekonomi Indonesia karena inilah momennya, ini saatnya sekarang. Dan mungkin tidak akan berulang lagi sampai kapanpun. Misalnya dengan kekayaan nikel kita, Presiden Jokowi itu punya visi yang jelas. Bahwa Indonesia harus menjadi negara pemasok baterai listrik di dunia yang memang nanti akan mendominasi industri. Jadi perang dagang yang terjadi antara Amerika Cina ini adalah awal dari perang dingin baru. Kita tahu apa yang terjadi pada negara barat yang berjaya memenangkan perang dingin abad 20. Dan sekutu-sekutu Uni Soviet yang kalah. Nah pastinya Sobat Fobi jangan sampai Indonesia ikut gerbong yang kalah. Kalau kita ada di kubu yang kalah di perang dingin ini bisa fatal. Nah tapi juga tentunya jangan buru-buru kata Presiden Jokowi, Ojo Kesusu. Jangan buru-buru. Yang penting Indonesia fokus dulu memperbaiki terus meningkatkan industrialisasi dalam negeri. Nah sekiranya kita bisa cermat melihat peluang ini ya Sobat Fobi. Bukan tidak mungkin Indonesia justru menjadi pemimpin Asia yang baru nanti. Ini realistis bisa kita raih. Maka itu siapa pemimpin yang kita pilih di pemilu 2024 nanti itu akan menentukan sekali. Karena Indonesia menjadi negara maju itu dari depan mata Sobat Fobi. Tinggal kita raih tentu dengan Presiden yang tepat. Sekian episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional.